Saya penarikan saya dapat lagi Saya ingin menggunakan Itu cocok dan saya gunakan Nah kapasitas energi saya itu wadahnya Wadah batinnya itu tambah lama Tambah akan penuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Senang sekali masih bisa menyapa Saudara semuanya Sedulur semuanya Bercinta batu mustika Atau anda yang ingin menggunakan Ageman batu mustika Hari ini saya khusus Ini live streaming sebenarnya Saya sedang live di facebook saya Jadi tema kali ini Adalah tentang Seseorang Apakah boleh menggunakan Ageman batu mustika Lebih dari satu Saya akan jelaskan lengkap disini Atau anda yang sekarang Ingin mendapatkan mustika Dan ingin tanya-tanya Kecocokan mustika Langsung hubungi Di nomor yang tertera saja ya Begitu Untuk anda Yang ada di facebook Ini kan live streaming Jadi gini Seseorang itu punya yang namanya Wadah batin Saya Anda atau semua orang Itu punya yang namanya Wadah batin Apa itu wadah batin? Wadah batin adalah Tempatnya menyimpan energi kita Yaitu kapasitas energi kita Ya Seseorang itu punya Kapasitas energi Untuk mengeluarkan energi Untuk mengolah energi tersebut Atau ingin merasakan Keselarasan dengan Benda-benda di sekitarnya Itulah wadah batin Lantas Ketika ada yang namanya Seseorang Ya saya contohkan saya Saya ini Tiba-tiba dapat batu mustika nih Saya ingin menggunakannya Bagaimana caranya? Ya Tinggal saya pakai Saya selaraskan energi saya Nah Disitu energi dari mustika Akan Bergabung dengan energi saya Di wadah batin Nah Itu ada yang namanya kapasitasnya Ya Kemudian Saya Ada mustika lagi tiba-tiba Saya penarikan Saya kapasitas lagi Saya ingin menggunakan Itu cocok dan saya gunakan Nah kapasitas energi saya Itu wadahnya Wadah batinnya Itu tambah lama Tambahkan penuh Nah seperti gelas Kalian isi air Kalau penuh Kalian isi air lagi Tumpah nggak? Tumpah Nah itu yang dinamakan Penyimpanan wadah batin Seseorang itu punya wadah batin yang Sesat sekali Ada yang kecil Ada yang sedang Begitu Jadi Jiri-jiri Kalau wadah batin kalian itu Kecil Atau sedikit Ketika menggunakan Sarana spiritual Anda merasa Apa namanya Seolah-olah ada penolakan Di dalam diri Nah semacam itu Mungkin tambah emosi Ya Emosinya Perubah-ubah Atau yang lainnya Semacam itu Nah inilah Penjelasan Singkat Mengenai Wadah batin Sebentar yang ada yang mau ikut Jadi wadah batin semacam itu Itu adalah menyimpan energi Menggunakan mustika Saya pun bisa Menggunakan mustika Ya Lebih dari Tujuh Ada klien saya Yang Bisa menyimpan energi Lebih dari Empat Dan lain sebagainya Itu Permacam-macam Saudaraku semuanya Begitu loh Oke Jadi untuk saudaraku semuanya Kalau kalian ingin menggunakan mustika Pilihlah mustika yang sesuai Jangan dicampur-campur Takutnya tadi Wadah batinnya tidak sesuai Ya itulah penjelasan saya Saya ucapkan Terima kasih yang sudah nonton Di video youtube saya Ini saya akhiri dulu Di sini Sekian dari saya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh